Hey Kali ini Bagilang sedang berada di kawasan Waduk Jati Gede Dimana tempat ini adalah merupakan salah satu desa yang terdampak atau yang tergenang oleh genangan Waduk Jati Gede yaitu di daerah kebohon kopi ya saat ini 2024 Waduk Jati Gede sudah mulai surut kembali dan nampak juga disini di daerah kebohon kopi ya ini di bekas SD dulu SD kebohon kopi disini sudah terlihat mulai mengering lagi ya beginilah kondisinya bekas SD kebohon kopi yang dulu disini sempat menjadikan satu daerah yang sangat ramai sekali oleh penduduknya nampak juga puing-puing bekas bangunan yang berserakan perlu diketahui juga di daerah sini ya kalau genangan Waduk Jati Gede sedang penuh-penuhnya airnya kedalaman disini bisa mencapai sekitar lima meteran mungkin ya ada nah ini jalan hilang berjalan menuju ke arah barat seperti inilah kondisinya nah yang ke kanan itu jalan ke arah cisma dulu T nya ke arah cisma nah ini pertigaannya pertigaan antara yang ke Cisarasat kemudian ke cisma dan yang ke Cilembu nah ini untuk jalan yang ke arah cisma dulu masih seperti ini keadaannya ya belum begitu kering semua masih ada air kesananya nah kesananya sudah kering namun masih ada air ya jadi tidak bisa diakses nah untuk yang ke arah sana dulu itu ke Kampung Cilembu ya Kampung Cilembu nah untuk di daerah sini selain ada bekas SD chip maaf SD kebon kopi dulu ada juga bekas bangunan desa Paku Alam ya desa Paku Alam nah kesananya ke Cilembu tuh ke ujung masih airnya masih penuh ya jadi belum bisa diakses jalan ke Cilembu juga sama nah kita lanjut ke sini ini jalan ini merupakan jalan akses menuju ke balai desa Paku Alam sudah seperti ini juga puing-puing bangunannya masih ada walaupun ini tenggelam beberapa tahun namun untuk bekas-bekas bangunannya masih ada ya di sini juga banyak sekali tuh puing-puing bangunan yang menumpuk mungkin tadinya bekas diambil yang masih bergunanya mungkin ya nah ini mah mungkin bekas 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 rumah atau bekas apa ini ya saya lupa lagi nih dulu di sini teh aduh sumur juga masih ada nah untuk warga masyarakat sekitar juga mungkin yang di sekitaran sini sudah mulai memanfaatkan tanah untuk ditanami palawija mungkin ya ini ada sumur nih masih utuh juga sumurnya ya ih airnya juga masih penuh tuh nah ini area ini merupakan area dari komplek bangunan desa Paku Alam dan di sini dulu ada sebuah masjid kalau nggak salah ya masjid dan ini mungkin bekas bangunannya untuk kondisi bekas bangunannya sih sebetulnya ini masih utuh ya cuman mungkin sudah ya sudah tidak seperti apa namanya sudah tidak sudah tidak utuhnya maksudnya ya sudah tidak seperti dulu lagi karena ini sudah menjadi puing sebetulnya sih surutnya saat sekarang sudah ya mulai terasa namun air juga debit erodok jadi gede sebetulnya masih ya segini mah masih lumayan penuh juga ya mungkin dalam beberapa bulan kedepan kalau surutnya tetap sama ya mungkin di daerah sana juga cilemu yang di depan sana itu akan mengering juga sama seperti yang ini ya nah yang di depan itu adalah lapang kebon kopi dulu ya di sini eh siapa yang tidak tahu lapang kebon kopi dulu ya lapang paling besar menurut bagilang di daerah Cipaku bahkan lapangan kebon kopi itu sangat luas sekali nanti kita coba kesana untuk melihat kondisi bekas lapang bola kebon kopi ya untuk pemandangan juga di daerah sini sangat lumayan bagus karena memang jati gede itu dikelilingi oleh gunung-gunung-gunung yang kecil begitu ya sekeliling benung yang jati gede itu dikelilingi oleh gunung nah kita akan coba untuk melihat lapangan sepak bola kebon kopi ya nah saat sekarang sudah kering juga seperti ini nah inilah lapangan kebon kopi nah untuk bahgilang bisa masuk ke sini bahgilang ambil dari akses sana tuh yang ada orang berjalan itu ke sini nah ke sini ya jadi tidak masuk melalui jalan yang ada begitu karena tidak bisa diakses untuk saat sekarang nah untuk waktu penuh air itu sampai ke sana tuh ya yang banyak pohon-pohon hijau itu pokoknya untuk 2024 ini bulan September awal daerah kebon kopi sudah mulai terlihat lagi seperti ini seperti itu untuk informasi terkini dari bagilang yang mencoba untuk melihat suasana bekas kampung atau desa yang ada di Cipaku tepatnya yaitu di daerah kebon kopi atau Bupaten Sundang nah seperti inilah keadaannya kapang kebon kopi saat ini dan terima kasih untuk semua bolat bagilang dimanapun berada yang telah menonton video ini semoga bermanfaat lain waktu bagilang akan mengupdate kembali lokasi-lokasi yang sudah mulai mengering di sekililing waduk jati gede terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati